oke halo guys, selamat datang kembali di Korea Realmeet bersama orang Korea yang oke jadi seperti biasanya, hari ini aku sebenarnya mau ngedit jadi udah pindahkan file, udah nyiapkan macbookku disini gini ya terus aku mau pergi untuk ngedit jadi hari ini aku lagi pengen keluar jadi aku pengen keluar bentar untuk pergi ngedit tiba-tiba tak lihat di ini ya mentionannya storyku itu banyak banget mentionan-mention yang bilang kayak kita tunjukkan di salah satu instagram ini kan Bolo Realme itu ya tadi tuh, kalau kita lihat storynya habis foto-foto gini, tiba-tiba oke tau gak karena ini terkesan serius banget akhirnya aku WA Ian oke ini Ian ya beneran Ian Manager, Ian aku minta tolong isata, halo halo ini koknya grup chat, polo-polo gak masalah dilihat dari story apa toh, boleh minta tolong ceng gak? oke coba katanya itu jam 11.59, 11.58 sekitar 40 menit kemudian dia bilang kayak gini, kok orang serius ya kayaknya abis itu juga bilang tengkar-tengkar member sama adminnya akhirnya beneran aku ngubungi salah satu kru, kru bener-bener ya kruku ya, yang kerja bareng sama aku untuk install kakakotok untuk bikin grup chat sendiri jadi disitu paling gak mau tak atur gitu karena aku gak ngerti masalahnya apa ini di luar kontrol, jadi terkesan bahaya banget akhirnya, aku bener-bener bikin grup chat bahkan aku diskusi sama kakakku bahkan aku sudah sempat bikin sebenernya, aku tunjukkan ya polo-polonya Hansel, Anggarin Sujatno Geisha, Terhadarani juga disini, kita udah aku diskusi gimana caranya gimana, caranya gimana, dan bahkan udah bikin peraturan-peraturan kayak gini akhirnya aku udah mulai waduh ya apa hari ini aku banyak editan besok ada rapat, besok ada schedule lain lagi, aku mulai deg-degan mulai bingung harus gimana ini yang terjadi aku itu sampe bilang gini loh ke Ian terus ini belum ada apa oh bilang aja dalam waktu hari ini bakal deg-degan baru yang bakal dibuat dan diatur oleh Hansel ya oke mas, oh iya sama mereka suruh liat mention story katanya oke, jadi hari ini aku udah kerja sedikit setelah mendapatkan ketenangan, dan sekarang ada berita tentang Indonesia yang lagi viral di Korea mari kita tonton bersama berita ini muncul di channel JDBC nah disini dengan judul kayak gini muncul hantu pocong sebagai kayak satpam gitu penjaga di kampung Indonesia untuk membasmi Corona 19 katanya, mari coba kita tonton bersama hah untungnya gak ada apa-apa ternyata ternyata aku di prank ya di story tak liat ternyata aku di prank makasih banyak follow follow sudah nge-prank aku aku bener-bener deg-degan banget tapi ya wah kewaget aku tadi kewaget aku coba kita tonton indonesia sosial sebentar kita sampaikan berita tentang indonesia sebenar dibang jangku mahal dari jangkiwa kongsi sosial mulai ada isolasi diri di skala kampung atau ya perdasaan nah disini penerjemahannya mari kita lihat bener apa enggak lebih dekat lagi dong kamera nah kampung di Purworejo isolasi diri dan dijaga pocong agar ingat kematian katanya pocong merupakan Purworejo mahal juga memperkenalkan ya sama penerjemahannya bener banget coba kita lihat pembacaannya tadi kurang tepat ya Purworejo dibaca Purworejo disini tulisannya Purworejo sedangkan ini kan Purworejo ya ya ini adalah foto yang muncul di berita lokal setempat alias indonesia foto ini terlihat seperti terlihat seperti apa katanya bisa ya berita pocong muncul di Korea heran aku nah orangnya bilang kayak gini nah foto ini terlihat seperti apa habis gitu jelasin bahwa mereka ini bertugas untuk menjaga kampungnya secara keseluruhan dan menjaga orang-orang biar tidak keluar gitu atau pintu gerbang keluar masuknya yang putih ini adalah pocong kalau mengikuti adat tradisional pemakaman Islam mayat itu harus dibungkus dengan kain putih dan habis itu diikat dan ini disebut pocong dan seharusnya sebelum dikubur talinya yang di kepala ini harusnya dilepas tapi kalau gak dilepas rohnya ini rohnya ini bakal berkeliaran untuk minta talinya dilepas di malam hari dan itulah hantu pocong penjelasannya kayak gitu nah sehingga nah sehingga masyarakat sekitar yang tahu kalau orang-orang takut akan pocong menggunakan pocong menggunakan ketakutan warga sekitar akan pocong untuk mencegah penyebaran virus corona yang berlanjut selesai adada jerek astaga oke emm karena terlalu gelap tidak menyalakan lampu hal ini tadi gelap banget nah terus tak bacakan komen tapi yang dari bahasa Korea oke kalau dari bahasa Indonesia buat apa gitu loh soalnya banyak banget follow-follow atau orang-orang Indonesia yang di sini komen nah ada orang Korea yang komen disini Ini kucing, aku mau gila rasanya Ini hantu lucu banget katanya Ada yang bilang apa ini? Kok lucu banget gitu Ada yang komen, ayo tuyul, gendruwo, kuntilanak dan sebagainya Nggak mau nyusul pocong debut di Korea katanya Emmmm ini kayaknya orang Korea Dia bilang gini Wah bakal menangin Corona 19 nih Cara yang unik juga terlihat sangat keren Bagus banget katanya Ada yang komen Wah bukan mayat, beneran toh gitu Ada juga yang komen Ini apa perlu sampe diberitakan Gitu katanya Ya tapi komennya lucu-lucu tuh Ya jadi ini sebenernya vlog dadah kan Aku pengen nge-upload aja Gimana aku di April Mok Udah gitu ada berita unik Jadi kebetulan tak buat Oke makasih udah nonton video random yang sangat singkat ini Sampai jumpa di video berikutnya ya rek yo Bye